Masih di Nat24, pameran teknologi terkini drone dan pesawat tanpa awak digelar di London, Inggris. Ya, berbeda dengan pameran yang ada di London. Sementara itu di Jerman, sebuah perusahaan game 3 dimensi asal Amerika Serikat memamerkan alat yang bisa mengajak kita untuk terbang. Perkembangan teknologi drone dan pesawat tanpa awak di London, Inggris, sebuah pameran komersial teknologi pamerkan teknologi drone dan pesawat tanpa awak terkini. Salah satunya, Aerialtronics yang memproduksi berbagai sistem pesawat tak berawak dengan beberapa aplikasi. Seperti untuk kebutuhan survei, keselamatan, dan keamanan bahkan pertanian. Hasilnya dapat berupa fotogrametri dan pemetaan permukaan daratan lengkap yang menghasilkan citra 3 dimensi. Textron system yang berbasis di Amerika Serikat menunjukkan pesawat baru Aerosone Mark 4.7-nya. Mulanya pesawat ini ditujukan untuk terbang di tengah badai dan mengukur intensitas badai. Kini sedang merambah ke berbagai aplikasi baik militer maupun komersial. Dan baru-baru ini pernah diterbangkan di Idahu, Amerika Serikat. Di atas 93.000 hektare hutan yang mengalami kebakaran. Menggunakan sensor inframerah, sehingga dapat melihat menembus kabut, asap, dan awan untuk menjangkau bagian depan kobaran api. Tahun ini, komersial UAV diikuti oleh lebih dari 100 industri berskala internasional. Termasuk perusahaan pembuat drone dari China. Berbeda dengan teknologi drone yang dipamerkan di London, Di Jerman, sebuah perusahaan game tiga dimensi asal Amerika pamerkan sebuah alat yang bisa mengajak kita terbang. Inilah Birdly. Bird simulator atau simulator yang membuat Anda terbang seperti seekor burung. Kita dapat melihat kota dari ketinggian seolah dari mata seekor elang merah. Sayap pada simulator berfungsi mengatur tinggi rendahnya kita terbang. Semakin dikepakan, seolah semakin tinggi pula kita di udara. Kita juga bisa mengatur kemiringan serta berbalik arah. Awalnya simulator ini dibuat oleh tim dari Zurich Universitas Seni dan Desain di Swiss sebagai bahan percobaan. Sekarang mereka sudah membangun perusahaan dan memamerkan mesin ini agar orang-orang di seluruh dunia dapat berkesempatan untuk terbang. Grafis simulator ini disediakan oleh perusahaan Amerika yang khusus membuat tiga dimensi. Kota yang disediakan dalam virtual game ini sebenarnya ada dua, yaitu New York dan San Francisco. Hanya saja dalam pameran ini hanya kota New York yang tersedia. Birdly sudah mengelilingi dunia dari awal dia terbang tahun 2014.